Tidak semua pemain basket bisa berkompetisi di level NBA. Mereka harus jadi yang terhebat dari yang terhebat. Sedikit saja lengah, maka akan terlempar keluar dari NBA. Tidak bisa mengikuti modernisasi, akan keluar dari NBA. Banyak pemain bintang NBA yang bahkan sampai tua masih bisa berkompetisi di level NBA, seperti LeBron dan MJ. Namun ada beberapa legenda NBA yang sudah memutuskan untuk pensiun karena mereka sudah tua dan merasa tidak bisa berkompetisi di level NBA, namun mereka tetap mencoba bermain di Liga Luar yang tak sekompetitif NBA. Dan bagaimana karir mereka di sana? Apa yang terjadi? Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Ketika Legenda atau Pensiunan NBA Bermain di Liga Luar. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Dennis Rodman Untuk yang satu ini, jangan berekspektasi tinggi karena kalian tahu sendiri Dennis Rodman memiliki keperibadian seperti apa. Musim 99-2000 adalah musim terakhir Rodman bermain di NBA, tepatnya di Dallas Mavericks. Ia dikeluarkan dari tim ini dengan tanda kutip tidak hormat karena ia dianggap justru merusak chemistry dari tim ini. Ia sempat break dari karir basketnya selama beberapa tahun dan fokus di dunia entertainment. Namun pada 2004, ia memutuskan untuk bermain di tim Fuerza Regia di Liga Pro Basket Mexico. Ia hanya bermain dua game saja di sana, lalu ia keluar. Performanya pun biasa-biasa saja. Yang pertama hanya bermain 5 menit, dan game kedua ia mencetak 4 poin, 6 rebounds, dan 3 asis. Lalu ia pindah ke tim Torpan Pojat atau Topo, tim basket Liga Finlandia, dan hanya bermain satu game saja, serta mencetak 17 poin. Terakhir, ia bermain untuk tim Brighton Bears di Liga Basket Negara Inggris, namun hanya dua game saja dan mencaratkan 6 dan 4 poin. Dennis berniat untuk menjadikan bermain di Liga Luar ini sebagai persiapan masuk ke NBA lagi. Namun ia gagal karena pada akhirnya, ia tak menemukan tim yang mau mengambilnya. Bob McAdoo McAdoo adalah bintang NBA yang bermain di era 1970-an, dan menjadi bintang tim LA Clippers pertama. Ia sempat menjadi MVP NBA, dua kali juara, lima kali All-Star, dan tiga musim beruntun memimpin rataan poin tiap game NBA. Namun pada 1986, ia memutuskan untuk pensiun dari NBA. Di situ, memang performanya sudah jauh menurun, namun masih menjadi cadangan yang solid dengan rataan 10,1 poin per game. Lalu pada 1987, usia 35 tahun, ia memutuskan untuk bermain di Eropa, tepatnya di Liga Basket Italia. Pertama, ia bermain di tim Olimpia Milano. Ia disebut sebagai pemain Amerika terbaik yang pernah bermain di Eropa saat itu. Empat musim di sana, ia memimpin timnya back-to-back champion EuroLeague 1987 dan 1988, serta menjadi Final Four MVP EuroLeague 1988. Ia bermain di dua tim lain setelah ini. Totalnya tujuh musim ia bermain di Liga Italia, sampai ia memutuskan pensiun pada 1992 di usianya yang ke-41 tahun. Namun dalam tujuh musim tersebut, ia mencetak 27 poin per game dan 9 rebounds per game. Wow! Stephen Marbury. Kali ini mirip dengan Dennis Rodman. Marbury memutuskan keluar dari NBA karena image-nya saat itu hancur. Marbury pernah dua kali All-Star dan dua kali All-NBA team. Namun saat di Knicks, image-nya hancur karena ia sering bertengkar dengan pelatihnya di publik dan dianggap toksik bagi rekan-rekannya. Bahkan kisah keluarnya ini dianggap di salah satu dokumenter Netflix. Setelah bermain 23 game di Celtics dan hanya mencaratkan 3,8 poin per game pada musim 2008-2009, ia memutuskan pensiun dari NBA. Ia mencoba untuk bermain di Liga Luar, tepatnya di CBA. Di sana, ia langsung menjadi bintang. Dua musim pertamanya, ia bermain di tim Shaanxi Dragons dan Foshan Dralians. Ia selalu menjadi All-Star. Namun musim kejayaannya ketika ia berpindah ke tim Beijing Ducks. Ia memimpin tim itu punya rekor 13-0 di awal musim dan melaju ke playoff. Saat seri melawan Shaanxi Dragons, Marbury mencatatkan 45 poin per game. Wow! Ia membawa Ducks melaju ke final pertama kali dan bertemu tim Guangdong Southern Tigers. Tim yang sudah tujuh kali juara. Namun akhirnya, Marbury bisa mengalahkan lawannya dan menjadi juara. Setelah itu, ia bahkan dibuatkan patung akibat kesuksesannya. Ia menjadi juara CBA lagi pada 2014 dan 2015. Menjadi MVP foreign CBA dan finalist MVP CBA. Ia pun pensiun dari basket pada musim 2017-2018. Scottie Pippen Pippen memang 6 kali menjadi juara bersama Bulls era Michael Jordan. Ia bermain hingga musim NBA 2003-2004. Dan di musim itu, performanya sudah jauh menurun dengan hanya 5,9 poin per game. Ia memutuskan pensiun setelah itu. Namun pada 2008, ia tiba-tiba bermain ke Liga Luar Negeri. Namun hal ini ia lakukan hanya untuk hiburan saja dan sekedar tur ke Eropa. Pertama, ia bermain di tim Torpan Poyat. Tim yang sama dengan Dennis Rotman tadi, di usianya yang ke-42 tahun. Namun di tim itu, ia hanya bermain 2 game dengan raihan 12 dan 9 poin serta selalu menang. Lalu di game ketiganya, ia bermain untuk tim Sunsfall Dragons di Liga Sweden. Ia mencetak 21 poin, 12 rebounds, 6 assists, dan 2 steals. Sangat hebat untuk pemain usia 42 tahun. Tim Dragons tersebut membayar 66 ribu dolar atau hampir 1 miliar rupiah hanya untuk satu game Pippen itu. Gila banget kan? Magic Johnson Iya, bahkan Magic Johnson yang mantan 3 kali MVP serta 5 kali juara pun sempat bermain di Liga Luar. Memang pada 1991, ia dibaksa pensiun akibat penyakit HIV yang ia derita. Ia sebenarnya sempat kembali pada Olimpiade 1992, membela USA dalam sebuah tim yang disebut Dream Team. Salah satu tim USA terhebat sepanjang sejarah. Ia sempat kembali lagi ke Lakers di musim 1995-1996. Meskipun performanya terbilang cukup baik, namun entah kenapa, ia jadi toksik untuk rekan-rekan setimnya. Ia pun benar-benar pensiun dari NBA setelah musim itu. Sempat jeda 3 tahun, Gunsson memutuskan bermain basket lagi. Namun di Liga Basket Pro Negara Sweden, tepatnya di tim M7 Boras yang sekarang bernama Boras Basket, di usianya yang ke-40 tahun. Ia hanya bermain 5 game saja, namun timnya tak pernah kalah. Game debutnya, ia mencetak 14 poin dan 11 assists. Ia bahkan sempat mencaratkan 30 poin di antara 5 game itu. Tak hanya bermain di sana, namun ia membeli tim itu. Tapi hanya setahun, ia meninggalkan tim itu dan tim itu menjadi bangkrut. George Durvin Durvin merupakan seorang 9 kali All-Star, 7 kali All-NBA team, dan 4 kali memimpin rataan poin tiap game NBA. Ia dikenal sebagai bintang pertama Spurs dan skorer terhebat di era kejayaannya di NBA. Ia terkenal dengan jurus finger roll-nya. Ia ditret ke Bulls di musim 1985-1986, di usianya yang ke-33 tahun. Ia masih mencaratkan 16 poin per game dan menjadi starting 5 tim itu bersama Michael Jordan, serta membawa Bulls ke playoff. Meskipun masih usia 33 tahun, ia memutuskan pensiun dari NBA dan keluar ke Liga Italia tepat musim selanjutnya. Ia mencaratkan 26 poin per game selama semusim di tim itu. Lalu ia berhenti bermain basket selama 2 tahun dan kembali bermain di tim TDK Manresa di Liga Basket Pro Spanyol. Di usianya yang ke-38 tahun saat itu, ia masih bisa mencaratkan 25 poin per game dan 5,5 rebounds per game. Alan Iverson Di akhir karirnya, Alan Iverson sempat memiliki image yang buruk juga. Setelah menjadi MVP dan sukses di Sixers, ia tetap menjadi bintang di Nuggets. Namun ketika ia pindah ke Pistons dan Grizzlies, banyak masalah mulai terjadi. Ia dianggap sudah tidak dimasal prime oleh banyak orang dan justru menjadi titik kelemahan bagi timnya. Maklum saja, ia hanya bertinggi 180 cm, jadi defense-nya terbilang buruk. Ia diturunkan menjadi cadangan oleh pelatihnya, dan ia tak terima. Kontraknya di Grizzlies pun dibatalkan setelah hanya 3 game. Dan saat itu, tak ada tim yang mau mengambilnya. Hingga ia diambil oleh Sixers lagi dan ia pensiun dari NBA setelah musim 2009-2010. Namun tepat setelahnya, ia menandatangani kontrak 2 tahun 4 juta dolar, atau hampir 30 miliar setahun, bersama tim Besiktas di Liga Basket Negara Turki. Namun hanya bermain 7 game saja dengan rataan 14,3 poin per game dan 4,7 assist per game, ia terkena cedera betis dan harus operasi. Setelah itu, ia benar-benar pensiun dari dunia basket. Jadi dari semua pemain di list ini, hampir semua mantan bintang NBA masih bisa berkompetisi dan menjadi bintang di Liga Luar, meskipun hanya sebentar. Dan kita bisa mengetahui seberapa beda level NBA dengan level Liga Luar. Ternyata terbilang sangat jauh. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed at Easy Sportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuih, buruan di serbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Sampai jumpa.